Halo para penonton setia Arya Saloka dan Putri N yang baik hati. Jumpa lagi bersama Jelajah Investigasi yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terhits dan teraktual seputar Arya Saloka dan Putri N. Yang baru bergabung di channel ini mari bangun channel ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Jelajah Investigasi. Selamat mendengarkan. Perceraian aktor Arya Saloka dan Putri N masih menyisakan misteri. Penyebabnya, rumor perceraian tersebut sudah bertahun-tahun lamanya belum juga diklarifikasi baik oleh Arya maupun N. Padahal, isu perceraian tersebut menyeret nama baik aktris Amanda Manopo. Pasalnya, diduga Arya Saloka terlibat cinta lokasi dengan Amanda Manopo saat bintangi sinetron ikatan cinta RCTI. Tabir perceraian Arya dan N belum terkuak sedikitpun. Namun, ada banyak perubahan dalam kehidupan Arya dan N sendiri. Terkini, keduanya belum pernah terlihat buka puasa bareng selama Ramadan ini. Bahkan, terbaru ini Arya Saloka buka puasa bersama sosok lain yakni teman prianya di kantor Haromain. Kantor milik Arya Saloka yang bergerak di bidang jasa dan travel umrah itu. Berdasarkan pantauan banjarmasinpost.co.id dari akun tiktok at bumi.bulan 276, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024, tampak membagikan video pendek rekaman aktivitas Arya Saloka terbaru. Kala itu, jam menunjukkan waktu jelang buka puasa. Arya Saloka dan temannya duduk lesehan di karpet sembari menunggu beduk berbunyi. Buka puasnya di kantor aja, terang dalam caption. Kala itu, temannya bergurau mereka termasuk Arya sedang buka puasa. Arya mengelak, sebab saat itu belum waktunya buka puasa. Dia pun belum minum maupun menyantap makanan di depannya. Pakom selamat berbuka puasa, ujar teman pria Arya Saloka. Belum-belum-belum kalau udah mah udah ini saya mah udah makan, sahut Arya Saloka. Belum-belum-belum buka, tegasnya. Sebelumnya, dalam tayangan yang diposting ulang akun fans at Aladdin Words, Arya Saloka pamer makan bakso di tempat favoritnya. Rupanya, warung bakso itu sempat diborongnya untuk dibawa ke Betka Segaran Teresia, BKT, Senior Living dan Resort, Mega Mendung, Jawa Barat. Itu merupakan lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta. Jadi disini tuh, ada juga bisa pake checker juga. Dulu pernah gua bawa nih ke BKT, ujarnya. Dia lantas mengingat-ngingat momen tersebut. Acara apa ya? Acara makan-makan saja sih sebenarnya. Gua bawa ke BKT, dan banyak yang suka, katanya. Lantas, dia memperlihatkan cara makannya. Ini, makan pake kecap. Kecap banyak, sambal. Nah, kita aduk-aduk dulu, katanya. Lantas, Arya berbincang dengan pemilik warung bakso itu. Dulu pernah ke BKT, lokasi sana ya bu ya, malam-malam katanya. Malam takbiran lebaran ya, kata ibu pemilik warung. Ternyata, kala itu, Arya memesan 300 porsi buat buka puasa. Melihat itu, sejumlah fans teringat Amanda Manopo yang suka makan checker. Ada juga yang menyentil penyebab Amanda suka menyimpan banyak kecap. Namun, dari video itu, ada cewek yang jadi perhatian warganet. Perempuan berbaju lurik dan berkulit putih mulus dekat ibu warung disorot. Perawakannya mirip Amanda Manopo, kala masih memerankan Andin. Setelah dikabarkan bercerai dari aktor Arya Saloka, Putri N bukan cuma melepas hijab, namun juga lebih terbuka soal pergaulannya dengan lawan jenis. Hal ini ditandai dengan tindakannya yang sebebas itu nongkrong di Bali bersama beberapa pria. Termasuk dengan pria brewok yang belakangan viral gegara berciuman dengan Putri N. Pria brewok tersebut diketahui bernama Raman Sarma. Iya, sosok Raman Sarma terlihat cukup lengket dengan Putri N. Kehadirannya tepat dikala Putri N diisukan telah berpisah dari Arya Saloka. Meskipun Putri N mengaku hanya berteman dengannya, namun beberapa waktu lalu mereka tepergok mesra di sebuah kamar. Putri N dengan santai mencium Raman Sarma hingga jadi perbincangan. Terbaru, N kembali membagikan foto-foto bersama Raman Sarma melalui akun Instagram pribadinya. Bahkan, kali ini ia sengaja tak membatasi kolom komentar postingan feed Instagramnya. Hal ini sangat berbeda dengan kebiasaan N yang menghindari hujatan netizen. Foto-foto tersebut memang diambil pada bulan Desember lalu. Saat Putri N dan kedua teman prianya berjumpa di sebuah acara di Bali. Melalui caption, N mengatakan mereka merupakan sama-sama berzodiak gemini. Hal ini sangat berbeda dengan kebiasaan N yang menghindari hujatan netizen. Foto-foto tersebut memang diambil pada bulan Desember lalu. Saat Putri N dan kedua teman prianya berjumpa di sebuah acara di Bali. Melalui caption, N mengatakan mereka merupakan sama-sama berzodiak gemini. Tiga-tiganya merasa super gokil dari segi penampilan. Selalu bertanya satu sama lain apakah penampilannya sudah sempurna. Desember doom, tiga geminis on holiday full off. Doi look good. Baju ini oke ya. Gue ganteng gak. Fotoin yang bagus dong. Gue cantik BGT ya bro. Gila gue sih ganteng BGT loh. Dah segitu aja. Tulis Putri N. Terpantau, unggahan Instagram tersebut mendapatkan tanggapan hampir 2000 komentar. Salah satunya komentar dari Raman Sarma sendiri. Seolah, Raman terkejut melihat Putri N mengunggah fotonya lagi. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Mari ikuti terus channel ini yang akan memberikan kabar terbaru seputar Arya Saloka dan Putri N serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Dan jangan lupa berikan komentar positifnya agar kalian mendukung berita terbaru selanjutnya dari Jelajah Investigasi. Terima kasih telah menonton!